Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jember menggelar musyawarah daerah ke-10 di Pendapa Wahyawi Bagraha pada selasa 16 Maret kemarin. Pada momen kali ini dipastikan akan ada tokoh baru yang akan menahkodai MUI Jember. Ketua MUI Jember Prof. Abdul Halim Subahar menyampaikan bahwa pada musda kali ini dirinya tidak bisa ikut dalam pencalonan. Sebab MUI melarang adanya pengurus yang menduduki dua jabatan sebelum demisioner. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Samsul Arifin Ketua PCNU Jember sekaligus pengurus MUI Provinsi Jatim. Dalam adik ART MUI memang tidak boleh menduduki dua jabatan sekaligus. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa MUI Jember akan dipimpin oleh tokoh baru. Dan pada kesempatan itu Kiai Haji Abdul Haris didapuk sebagai Ketua MUI Jember. Haris terpilih melalui musyawarah tim formatur sebelas tokoh yang dibentuk dari perwakilan. Dalam kepemimpinannya Halim didampingi oleh Abdul Wahab Ahmad. Pada kepemimpinan hari ini, Dewan Perimbangan MUI Jember terpilih dalam musyawarah adalah Bupati Jember Hendi Siswanto. Sementara Wakil Ketua Pertimbangan MUI Jember adalah Wakil Bupati Muhammad Balia Fircaun Barlaman. MUI ke depan dinyatakan Halim akan bersinergi dengan pemerintah. Tak hanya itu, program yang mengarah pada kemaslahatan umat pun juga akan didukung. Sementara itu Prof. Abdul Halim Subahar yang baru demisioner meyakini bahwa MUI ke depan akan semakin baik. Harus pula banyak memberikan manfaat bagi umat. Terima kasih telah menonton!